Hai Mams, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa like dan share video ini ya Mams, terima kasih. Sebenarnya kalau untuk orang tua bisa lebih ke orang tua yang arah, kalau untuk anak kecil kan yang lebih diarahkan oleh orang terdekatnya, salah satunya keluarga atau orang tua. Kalau orang tua, pertama pahami kita sendiri harus memahami, kalau misalnya yang kita sampaikan itu bisa jadi juga merupakan labeling untuk anak. Jadi dari kita sendiri harus menghindari. Kemudian pahami, kalau menjadi orang tua itu pasti tidak terhindarkan dari segala bentuk judgment yang ada dari lingkungan sekitar, karena tidak semua orang paham akan hal ini kan. Justru dari kita makanya harus lebih banyak mengedukasi ke orang-orang di sekitar kita. Dan sayangnya, body shaming dan labeling ini seringkali datangnya juga dari orang-orang terdekat justru. Yang sering ketemu sama orang tua, sama anak, sering berinteraksi. Pahami aja kalau kita tuh jadi orang tua tidak akan terlepas dari judgment itu. Dan kemudian, orang yang memberikan labeling ini sebenarnya juga bisa jadi, kita harus memahami kalau mereka bisa jadi punya guilty feeling tersendiri, yang tidak terselesaikan ketika mereka menghadapi isu ini misalnya. Mungkin saja mereka merasa bersalah dan kayak, apa ya, aku bisa melakukan sesuatu yang berbeda dulu misalnya. Jadi ini adalah satu bentuk manifestasi dari misalnya ke galauan mereka sendiri atau rasa bersalah mereka sendiri gitu. Karena semua orang punya insecurity masing-masing. Terus yang kedua, coba deh untuk mengurangi waktu berinteraksi dengan orang-orang yang memang seringkali memunculkan body shaming atau labeling itu. Fokus aja terhadap orang-orang terdekat atau orang-orang di sekitar yang memang lebih positif. Bisa mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang lebih positif, membicarakan hal-hal yang lebih positif. Dan bahkan pun memberi masukan kepada kita atau feedback, tapi secara positif juga lebih ke situ. Dan yang paling bahaya juga sebenarnya sosial media. Karena seringkali banyak hal-hal di sosial media yang menjadi standar. Kita lihat, orang tua lihat, oh itu jadi standar. Padahal tidak selamanya apa yang dipaparkan di sosial media itu kan satu realitas yang benar misalnya seperti itu. Jadi ketika sudah mulai lihat sosial media, tapi hal-hal yang di sosial media mempengaruhi kita secara emosi jadi lebih negatif, itu juga dijauhi aja untuk sementara gitu. Jadi berfokuslah pada orang-orang yang lebih positif, itu yang kedua. Terus yang ketiga, using the sense of humor untuk menanggapi hal-hal seperti itu biasanya akan lebih efektif. Karena selain kita mencairkan suasana, kita sendiri juga membangun mood kita lebih positif. Kalau kita masukin itu ke hati dan menanggapi dengan komentar-komentar yang juga negatif, kitanya sendiri juga akan menjadi bad mood. Jadi lebih positif aja dibawa asik atau bercanda gitu. Kemudian yang keempat juga bisa, ini apa namanya, untuk orang tua yang paling tahu orang anak itu kan dirinya, diri sendiri, orang tua sendiri. Jadi yang penting anak ini sehat, gisinya terpenuhi, dan tentunya tahunya itu dari ahlinya ya, dari ahlinya, dari dokter anak, dari ahli gisi. Kalau anak ini sehat, gisinya terpenuhi, so it's good to go kalau udah kayak gitu. Orang tua sendiri juga harus sadar kalau berat anak, tinggi anak kan beda-beda. Tinggi anak yang lebih tinggi, pasti ya tentunya punya berat ideal yang juga berbeda dari anak yang misalnya lebih kecil ukurannya. Seperti itu, jadi selama gisinya terpenuhi, dapat konfirmasi dari ahlinya, ya udah, itu fine. Dan yang terakhir, orang tua sendiri harus sadar kalau orang tua yang paling paham tentang anaknya. Jadi, biar gimana pun orang lain bicara, tetap dia yang paling paham tentang anak, karakteristik anak. Jadi, be confident aja tentang ahlinya. Gitu sih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.